Haaah Oke Semoga penergaan anak-anak terus maju jaya Cita-cita akan nak jadi Peguam dan dapatkan putra Amin saya doakan tercapai Jadi peguam dan juga pengusaha Sebelumnya terima kasih buat para dermawan Yang sudah join member Dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu panjang Umur berkah rizki Dan bahagia keluarganya Amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Di jauhkan dari segala marah bahaya Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita akan reaksi Sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian Tentunya disini ada dari FS channel Banyak sekali yang request ini Dan ya seperti biasa Kayak udah langganan aja teman-teman sekalian Kalau ada video baru dari FS channel Pasti banyak yang request Nah tanpa berlama-lama Senyum je akak ni Rasa macam hari-hari nak beli cendawan Jom kita tengok videonya guys Let's go Okay Jangan lupa guys Assalamualaikum So Bapak ni Saya ada dekat Jalan Suha Kasih Bandar Tun Husin On So saya ada jumpa satu peniaga Sempoi Makanan yang sempoi Saya tak bisa buat lagi Kita boleh try Jom Cendawan goreng Krispy Assalamualaikum Jom 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 Cendawan tu apa eh Akak jual apa Cendawan goreng Cendawan 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 Jamur kah Kayaknya jamur So ni harga dia lah 100 gram 5 ringgit 200 gram 9 ringgit Saya nak beli 10 ringgit 10 ringgit 10 ringgit Tapi saya nak makan kat sini Saya nak rasa kat sini juga Cendawan goreng ni Kita suka makan Maksud tak Dia ada Kawan dekat Kuala Rasa tu Niaga Kita nak niaga Kita bawa lah ke sini Sini tak ada orang jual kan Ada pun Mungkin tak menda pasti Saya punya Kita rasa Kalau tak musim hujan kan Kalau musim hujan ni Kita boreng Minta orang datang Sebab nanti dia akan sejuk Kedah lama dah ni ke Dekat 2 tahun Tapi stop-stop lah Sebab kita dulu belajar Kita stop sekejap Kau tu baru sama boleh Oh belajar kat mana Kat Perak tu Universiti Sultan Azhansyah Kuala Kansah Kuala Kansah Kuala Kansah Kuala Syariah Eh dia boleh jadi Ustazah ni Ya tak Ya ke Al-aya Masa ni Adalah Ada bersuruh sama Kerja kan Saya macam Beli nak Bisnes semua Hati lebih ke Belajar Belajar tinggi-tinggi Bisnes kan Adalah kuil kemah InsyaAllah Kalau ada rezeki saya kerja Saya kerja ofis Saya kerja lah Kita follow the flow je Cari ah degree je lah Ha degree So kalau ambil master nanti Nak masuk ke mana tu Ada rezeki saya ambil lah Macam tu Orang-orang say Selain semua belajar Kerja Dah kerja lah Orang-orang kerja Sedap-sedap Dah sedap Kerja ok Ya lah Sedap-sedap kerja Tapi takpelah Allah beritahu Masa-masa Mencerita Betul Kita layan je Dia minta mana kan Jadi Allah bagilah flow dia Betul Jadi kita fikir kan Kita peras kan So Jangan fikir sangat Ha? Jangan fikir sangat Nanti dia stress Follow je lah Nanti Allah bagi Saya pun tak sangka Saya niaga Sebenarnya kita cerita Nak jadi apa Sebenarnya Cerita? Ha-ha Perguam ke? Allah-u'akbar Serius lah Jadi perguam InsyaAllah Satu hari nanti tu Niaga pun tak luma-luma Kena banyak bersyukur Kak Ania Kita bersyukur Allah bagi Tapi Itu lah yang saya rasa Pura-luma saya lagi lah kan Lepas first Saya niaga tu macam Dari-lain kita kan Baru first perniaga Tak ada orang beli kan So dia macam Sudah sedih lah kan Ya betul Tak ada orang beli ke Benda semua Bila lama-lama saya belajar Jadi kita bersyukur Allah bagi Biasalah tu dia ada hari Habis Ada hari tak habis Biasalah kan Kak Maizah dah Dah berkahwin ke belum? Belum Belum lagi Masa bujang lah Apa yang perlu buat Boleh Sebab satu Masa tu banyak Bila kerja ni Kerja lah betul-betul Bila family tu banyak lah Maksudnya Dari masa sendiri Saya tak ada Stres-stres sangat Masa tu kan Tak terikat lah Saya suka bebas Tak terikat dengan masa kerja Berapa kilo sehari Setakat ni Dalam empat lima kilo lah Macam dulu kita buat pedas Macam orang komplain lah Pedas sangat So kita ubah bagi kurang pedas Dia komplain lah Kenapa dah tak pedas Kenapa dah lain Bagi semua Dan kita ubah Kita ubah balik bagi dia Agak pedas sikit Dan kita tak boleh nampak hati semua orang Nanti siapa angkat barang-barang ni? Angkat barang-barang kemas Dapat angkat? Saya dengan adik lah Kalau saya sorang je yang angkat Dapat kemas orang-orang Ada yang biasa kan Ni agak Dia tak boleh Nak Bergantung ke orang Sebab orang tak selalunya Ada Betul Bila kita tak boleh buat sendiri tu Kita macam Kalau macam orang tak boleh Orang tak ada kan Kita rasa macam Ya aku tak boleh buat kan Kita kena buat lah Kita buat sendiri lah Ski secara Kita boleh Boleh buat Sabar-sabangan Boleh put truck Belainya Put truck lah Boleh lah kita pergi Event-Vent kan Okay Sedap tu kan Okay Dekat tangan saya sekarang ni Ada cendawan Inoki Oh Cendawan ikut Inoki ni dia macam Rambut si Dia berserabut Oh my god So memang nampak garing Resepi tepung ni memang daripada Akak Maizah sendiri Bismillahirrahmanirrahim Kita rasa Hati-hati bang Asam murad Oh serius-serius guys Tak payah eh Ah kat luar sedap Dia punya tepung Memang rangup Memang sedap Dan balui Tempoy padu Pedas Saya cukup rasa Memang sedap Okay ni cendawan Diram Tengok ni Enak pasti Enak banget Kalau tepungnya udah enak Tu pasti enak banget Terlalu sedap rasa Ini kalau saya cicah Cis ni Oh ya Allah Lagi sedap Tak boleh berhenti lah Memang sedap Dia punya tepung tu Memang sempai lah Nampak kena try Hari ni kita nak baca nuri Akak belanja je semua deram Tapi akak kena tulis Nanti saya nak layar Boleh? Boleh Boleh komen sikit Sedap tak? Oh sedap Sebab kalau saya beli petang malam Terlalu Ha? Wih sampai ke malam Dia punya pedas Okay Dia cukup rasa kan? Okay kejap Sebenarnya Dalam video ni Dan video-video FS yang lepas Yayasan Makfirah telah Berkerjasama dengan FS Dan menyediakan Dana sumbangan Membantu golongan Perniaga kecil Bagi meringankan Beban mereka Rasulullah S.A.W Pernah bersabda Jagalah diri kalian Dari api neraka Sekalipun Hanya dengan memberi Separuh biji kurma Oleh sebab itu Marilah kita Sama-sama Salurkan dana Ke akaun Yayasan Makfirah Agar Lebih ramai lagi Yang dapat kita bantu Betul Semoga Asbab pemberian kita ini Membawa kita ke syurga InsyaAllah Assalamualaikum Saya Maizah Masyum Kalau sebab-sebab Teringin nak makan Kudak-kudak Selawang goreng Dengan enoki Boleh datang ke Selawang goreng Di jalan Sokasi Bandar Tuan Sion Ataupun boleh Google 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 map Maizah Masyum DT Saya nak minta tolong Satu je kakak Saya nak beli semua ni Semua Betul Betul Semua yang mana Kelihatan banget Gaya senengnya Ketika setelahnya Abang Wan Mengatakan Saya nak beli semua Betul Dia macam Happy Macam tu Memang Berniaga tu Macam-macam tu Kalau lagi sepi Memang kita kena sabar Tapi Memang dah habis Alhamdulillah Macam tu Semua yang belum masak Yang kat sini Semua saya nak Saya nak InsyaAllah Boleh Tapi Bila ada orang datang Akak bagi je percuma Baru akak nak goreng pun tak apa Akak jangan goreng sekarang Tak mampu Tak mampu saya nak beli Mak nak balik semua tu Kalau ada orang datang Akak bagi je percuma terus Akak beli kira kan berapa semua 120 120 Betul Betul Saya kenapkan Seratus setengah boleh Boleh je Boleh tak Boleh insyaAllah Cik dia banyak kan Cik Hah Cukup tak Seratus setengah kan Yang lain Hadiah Ada 700 kat dalam tu Banyak kan Tak apa Yang lain Hadiah Boleh Ada dia Hadiah ni Daripada FS Channel Dan juga Yasir Makfirah Okey Banyak kan cik Okey Tak apa Didoakan untuk akak Adik dan sekeluarga Dipemudahkan urusan Perniagaan akak ni Yang penting Kekalkan momentum Okey Okey Jangan sensitif Eh adik Adik kat begam Pujuk lah kakak Okey Semoga peniagaan akak Terus maju jaya Kita cita akan nak jadi Peguam Dan dapatkan petra Amin Saya doakan Tercapai Jadi peguam Dan juga pengusaha Amin Sukses Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Alright guys Haa 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 Aduh Hampir Saja pengalir Untung teman-teman Gak liat Tapi armada Sudah ada ni guys Ya Allahu akbar Saya boleh tengok Macam mana Kegembiraan Macam mana Yang dirasakan daripada Adik ni kan Akak ke adik Dia tahulah Akak ke adik Adik lah mungkin kan Tapi tak faham juga eh Dia lebih tua ke Lebih muda Tak faham Tapi yang terpenting Saya boleh faham Perasaan dia Sebab Berniaga tu macam tu Saya juga pernah berniaga Sekarampun Saya tengah berniaga Memang ada Macam Apa ya Suatu hari Allah bagi sebanyak macam tu Suatu hari Allah tak bagi Macam tu lah Cubaan Ataupun dikatakan itu Ujian yang Allah berikan kepada kita Dan kita kena bersabar Sebab kita yakin Bahasanya Apabila kita berusaha Allah SWT akan Bagi kepada kita Allah nak tengok Macam mana kita berusaha Allah nak tengok Perjuangan kita Allah nak tengok Macam mana kita merinti Kita menangis Kepada Allah SWT Allah nak tengok Semua itu Allah nak Apabila kita dah kaya Kita tak Macam-macam Lupa kepada Allah Itu kita memang Allah SWT Macam Macam Biar je Macam kita dibiarkan Sampai-sampai dalam hadis Dikatakan Apabila orang tu dah Tak disayang oleh Allah Tak dirindukan oleh Allah Maka Allah memberikan Ataupun Apa nama Menyerahkan semuanya Kepada syaitan Macam So itu saja video kali ini Terima kasih Tengok video ini Semoga bermanfaat Yang nangis Comment aja di bawah Allah sedih betul Terharu lagi Terharu Terima kasih buat FS channel Dan juga Dan kawan-kawan Boleh dengan support FS channel Subscribe FS channel Ya Tengok video FS channel Like sebanyak-banyaknya Di video FS channel Itu akan Menaikkan rate Daripada channel FS channel Itu sendiri Ya Begitu juga Di Cak Mucib ini Teman-teman Like sebanyak-banyaknya Yang saya harap Buat teman-teman semua Untuk video ini Tempus ke seribu like Dan juga video-video yang lain Silahkan di like Terima kasih Sampai jumpa video selanjutnya Apabila ada salah Kata mau dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ice in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stop in this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange Terima kasih telah menonton